Karena selama ini narasinya Bang Kan dari PDIP PDIP udah berjasa berkali-kali Untuk Pak Jokowi dan keluarganya Jasa PDIP Tapi untuk Pak Jokowi itu besar sekali menurut orang PDIP Kalau Kalau dari permukaan sih ya Keliatannya hanya dari Arogansinya Bumega aja Dan pernyatanya Bumega Believing Bang Sekarang Ganja berapa kemarin suaranya? 16 PDIP berapa? 17 Ya udah segitu-segitu aja Berarti kan Pak Jokowi kan pengen bilang kan Bahwa apa yang jadi klaim lu selama ini Gue diangkat sama lu tuh Irrelevan Nah ini buktinya gak ada Suaranya ganja Suaranya PDIP aja Berarti selama ini yang ngangkat gue tuh Bukan lu Usaha gue sendiri Tapi Tapi apa yang membuat lu Agak sinis sama Prabowo Gibran Soal joget-joget gitu misalnya Lucu aja Lucu aja Menurut gue diantara tiga itu Yang tidak tanul ke paling lucu Ya Prabowo Gibran Kenapa Lucu ini dalam konteks Scinical apa? Scinical Maksudnya Kan gini ya Sebenernya kan joget Untuk menang Kan bukan hal baru Ya kan Tapi biasanya dilakukan Di pilek Biasanya tuh Caleg-caleg tuh Pada Zumba Bukan hal baru lah Menggunakan Senam Ya SKJ SKJ Kayak pan-pan-pan Itu kan dari senamnya Ya betul Itu tuh bukan hal baru lah Joget untuk mendapatkan suara Itu bukan hal baru Cuman selama ini Tidak pernah dilakukan di Level Pilpres aja Kenapa? Ya malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama Pak Prabowo Gibran Kenapa dia Selalu Mengkritik Selalu gini-gini Inilah jawaban dari Panji yang Sangat kita Tunggu-tunggu Kas Bismillahirrahmanirrahim Tapi kenapa Menurut lo Menuju pilkada 2024 Nih gak seheboh Waktu menuju pilkada 2017 Belum aja Ini udah 3 bulan loh Tapi belum pada maju Nama-namanya belum pada keluar Waktu itu 3 bulan Sebelum pendaftaran Udah kayak apa bang Waktu itu bang Waktu itu kan banyak nganggurnya bos Sekarang ini tenis tinggi terus Dan juga pembicaraan Masih rapat di Hal-hal lain kali Ini algoritma kita aja nih Di Totpo Gue liat Kita begitu masukin Soal pilkada Itu gak terlalu dimakan bang Orang pasti pengen nunggu Ini Prabowo dan Jokowi Hubungannya gimana Jokowi dan Mega Masih gimana Siapa koalisi menterinya PKB Nasda masuk Apa enggak Gue rasa politik gitu ya Kalau gak ada orang yang Mengklaim mau melawan Kebatilan tuh Jadi sepi gitu Yang berarti Bentar lagi bisa rame kan Ya kalau misalnya Dua nama Yang elektabilitasnya tertinggi Di Jakarta ini Tiba-tiba ngumumin kan Jadi rame lagi Tapi Maksudnya Anies dan Ahok ya Ya Anies dan BTP Saya mau mendukung Sebagai praktisi branding Saya menyukai apa yang dilakukan BTP ini Lagi mencoba Jadi BTP Anies BTP Tapi menurut lo Dengan Pak Gue Pak Ahok aja ya Dengan Pak Ahok keluar waktu itu Itu lebih menguntungkan Keluar waktu itu maksudnya Keluar di bulan Desember dan Januari Dicabu tadi Pertamina Itu membantu Pak Jokowi dan Pak Prabowo Atau Lebih membantu Mas Ganjar Seperti Nawa itunya Membantu Mas Ganjar naik Kalau gue rasa sih Nggak ngebantu apa-apa Nggak nolong apa-apa sih Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini Woody dan Bas Lightyear ini Udah Apa yang mereka lakukan Apa yang mereka usahakan Woody Woody dan Bas Lightyear ya Jangan bro Bro presiden kita bro Jadi belum Cuman apa yang mereka lakukan itu Ya Anda tahu sendiri Emang udah terlalu susah aja Kartu itu Kartu Despert menurut gue Kartu Despert Menurut gue Pak Jokowi Melakukan Atau Berhasil melakukan niatnya dengan baik Dengan mencoba untuk Ini kan bukan Cuman menang Ini adalah Humiliation It's humiliation We're trying to humiliate you I'm trying to humiliate you It's not enough to win Nggak cukup You tuh siapa? You tuh siapa? Kalau menurut gue sih Ke PDIP Ke Bumega Jadi Dari sisi sebelah sana Nggak mau kalah Nggak terima kalah Nggak tahu apa yang mesti dilakuin Kalau lo main kartu Dan main kartunya Nggak punya poker face Dan lo gampang kepancing Mungkin karena Zoriklu Scorpio Atau Kenapa gue nggak tahu Lo ngeluarin Tindakan-tindakan kegabah Menurut gue Kenapa Pak Jokowi Harus mempermalukan Bumega Menurut lo Mesti tanya Pak Jokowi Jangan tanya gue Menurut lo Pandangan lo Kenapa harus Jubilee Kenapa lo butuh Untuk mempermalukan orang Karena selama ini Narasinya bang Kan Dari PDIP PDIP udah berjasa Berkali-kali Untuk Pak Jokowi Dan keluarganya Jasa PDIP Tapi untuk Pak Jokowi Itu besar sekali Menurut orang PDIP Kalau Kalau dari permukaan Si ya Keliatannya Hanya dari Arogansinya Bumega aja Dan pernyatannya Bumega Believing Sekarang Ganjar berapa Kemarin suaranya 16 PDIP berapa 17 Ya udah segitu-segitu aja Berarti kan Pak Jokowi kan pengen bilang Bahwa apa yang jadi Klaim lo selama ini Gue diangkat sama lo Itu irrelevan Ini buktinya gak ada Suaranya ganjar ya Suaranya PDIP aja Berarti selama ini Yang angkat gue tuh Bukan lo Usaha gue sendiri Tapi Kenapa Pak Jokowi Bisa sekesal itu Di tengah Pak Jokowi kan Kalau dihina orang Kan udah macem-macem bang Gue inget banget Podcast lo Di Hidup La Indonesia Maya Yang bilang Jokowi kodok Siapa bilang Jokowi kodok Bumega ngomong Jokowi kodok Lo bilang ini lucu Jokowi kodok Aku sedih loh Masa ada yang bilang Jokowi kodok Gue kadang-kadang denger podcast Bener lucu Kalau konteks Bumega sedih Sedih karena kasihan Udah sampe kurus Kayak gini Dan kan Pak Jokowi Biasa dibully orang Kenapa dia harus Membalaskan ini Kalau harus membalaskan Adil dong Semua yang pernah bully dia Dia balas juga Berapa banyak orang Memang kayak Out of character ya It seems that way I don't know Gue gak tau Tapi Pernyataan dia aja Yang Kalau lu bisa Mengalahin gue Lu hebat Itu kan juga Out of character Kalau dipikir-pikir Iya kan Enggak Gak Jokowi banget Gak Jokowi banget Jadi ya kita gak tau Selama ini acting menurut lo Mungkin bukan acting Tapi kayaknya overcompensating Pokoknya kalau ada sesuatu terjadi Di luar dari yang biasanya Overcompensating terhadap sesuatu Nah apanya itu Gue gak bisa Gak bisa baca Mungkin gak Karena gue Akhirnya belakangan Setelah pemilu Baru denger Banyak orang bersaksi Bahwa Pak Jokowi Berusaha keras Mengawinkan Prabowo dan Ganjar Sebenernya Cuma proposal itu Yang gak Diterima oleh Bu Mega Karena kalau Prabowo dan Ganjar Kawin Berpasangan Kan gak ada problem-problem Yang kita hadapi sekarang Iya Yang gue tau sih Tadinya PDP juga Mau nganggak Gibran kan Ya pernah Nyebutin satu Iya Iya Tiba-tiba yang ngambil Sebelah Sono Jadi gue juga Gue juga gak tau sih Gue gak ngerti Apa yang Apa yang terjadi Mungkin ada hubungannya Dengan Silonya Pak Jokowi Gak tau juga gue Yang mana ngeri juga Orang-orang yang bermain Dan berkepentingan Di sekitar Pak Jokowi Mungkin Tapi gue gak tau sih Tapi yang gue tau Ada banyak dari Yang Pak Jokowi lakukan tuh A little bit out of His usual character Kalau Secara umum Ketika dinasti politik Lagi dibangun Itu kan karena Ada kebutuhan Untuk melindungi sesuatu Bukan cuma masalah Memperpanjang Kekuasaan saja Dan fasilitas Dan uangnya Tapi ada sesuatu Yang gak pengen Terbuka Lebih jauh gitu Jadi mungkin Itu juga Dan it make sense Kalau misalnya Kita ngomongin Overcommensating Tapi apa yang membuat Lu agak Sinis sama Prabowo Gibran Soal joget-joget Lucu aja Lucu aja Menurut gue Di antara tiga itu Yang tidak tanoknya Paling lucu Ya Prabowo Gibran Kenapa Lucu ini dalam konteks Sinical apa Lucu Sinical Maksudnya Kan gini ya Sebenarnya kan joget Untuk menang Kan bukan hal baru Ya kan Tapi biasanya dilakukan Di pilek Biasanya itu Caleg-caleg Tuh pada Zumba Bukan hal baru lah Menggunakan Senam-senam Ya SKJ SKJ Kayak pan-pan-pan Itu kan dari Senamnya Ya betul Itu bukan hal baru lah Joget untuk mendapatkan suara Itu bukan hal baru Cuman selama ini Tidak pernah dilakukan Di level pilpres aja Kenapa? Ya malu Itu inventing politik dong Berarti Gak tau Ya pasti Kalau sekarang Kemudian dilakukan Sampai mau melakukan itu Buat Gue Sebagai seorang pelawat Ini tuh Bahannya gak mungkin Gak gue liat gitu Sampai Sampai Seperti apa sih Situasinya Sampai membuat Orang Mau melakukan sesuatu Yang gak harusnya Di level kepresidenan Yaitu Mencoba untuk Mendapatkan Simpati dengan joget Misalnya Itu kan strategik Jogetnya strategik kan? Iya Kenapa menurut lu Presiden gak boleh joget? Bukan Presiden Prabowo joget bro Kenapa gak boleh? Kalau Jokowi joget Within his character Ganjar joget Within his character Dia bilang Dia nonton bokep Prabowo adalah general Yang serius Keras Watake marah Watake Kita gak usah ngomong marah-marah Watake Kita tau seperti apa It's out of his character aja Tadinya Kucing adalah cara Untuk mencoba Melunakan dia Dan cukup berhasil Tapi kan gak cukup Gak cukup Mungkin Emang banyak yang bilang Pak Kalau mau menang Semua senjata aja Kita jalanin Termasuk ini juga Siapa tau yang berhasil Tapi lu merasa gak sih Ada perubahan Instagram Dan appearance Pak Prabowo Pak Prabowo selalu bagus Dari dulu Sebagai personal branding Lu ngeliat Pak Prabowo 2024 ini gimana? Yang joget Gue udah pernah bilang Di Youtube gue Gue udah pernah bilang Ini siapapun yang megang Semua deh yang terlibat Itu layak di Acungin jempol Dari sisi Strategi Dari sisi kemampuan Dia komunikasi Bukan cuma Komunikasi ke publik Tapi komunikasi ke Pak Prabowo Karena ada banyak hal Dari Pak Prabowo Memang jauh lebih baik Jauh lebih baik Menurut lu faktor Jokowi Faktor Jokowi Bukan dalam Yang seperti dibicarakan ya Pak Prabowo Pak Prabowo Kayak coba deh gini Pak Prabowo Coba deh Gak menurut gue Menurut gue Itu ideation Pak Jokowi gak menurut lu? Gue ragu Tapi gue Gue atribusikan ini Ketetapan hatinya Pak Prabowo-nya aja Emang Pak Prabowo-nya yang mau Pak Prabowo-nya yang bersedia Banyak yang Banyak yang Jauh lebih disiplin sekarang Kalau misalnya gue Harus ngurusin image Pak Prabowo Jauh lebih disiplin sekarang Daripada sebelum-sebelumnya Dalam Disiplin dalam arti apa Pak? Dalam hal Bagaimana dia membawa dirinya Di depan publik Apa yang harus dilakukan Di depan publik Jauh lebih disiplin Lebih nurut Kepada para Advisernya gitu ya? Mungkin Mungkin Karena Waktu 2019 Gue dapat kabar Dari seseorang yang deket Dengan mereka Dan ini terjadi Di dalam ruangannya Jadi waktu itu Pak Prabowo Mengobri foto Untuk resmi-foto resmi Terus Ada sejumlah nama-nama Yang kita bisa Oh ya berarti Kalau ada dia Gampang untuk di cek kebenarannya Terus Pak Prabowo diminta senyum Diminta senyum aja Gak mau Sekarang bandingin Prabowo di 2024 Jangankan senyum Joget dia mau Kesediaan dia Untuk mendengarkan Advisernya Untuk Pak Sekarang kayaknya Kita gak usah Langsung ketemu Tatap muka sama publik deh Pasca yang ketemu sama Yang di pesantren Kalau gak salah Kalau Bapak gak mau Jauh timur Kalau Bapak gak mau Ya udah Saya kan gak maksa gitu Kita tau akal Belak orang di belakang layarnya tuh Akhirnya kan Usah gitu Jangan dulu deh Tahan dulu Kesediaan dia untuk kayak gitu Juga bagus Kemauan dia Untuk Gue gak tau apa yang terjadi ya Tapi Pak Prabowo tuh Tidak pernah paling bawah Di debat Menurut gue Pontennya gak pernah Nilainya Ponten Nilainya tuh gak pernah Paling bawah menurut gue Dan bukan karena Dia berhasil menang Tapi dia tidak blunder Rapih ya Rapih Iya Jadi Ya From A game Perspektif From a game standpoint The winner deserves to win Tapi Kalau ngeliat dari usaha yang Menurut keyakinan gue Ini gue diajarin untuk ngomong kayak gini terus nih Menurut keyakinan gue Keren Effort yang kemudian dilakukan Diluar itu Hal-hal diluar elektabilitas ya Faktor-faktor diluar elektabilitas Pengerahan-pengerahan ini Ini tuh kayak 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 lu lagi main basket Sisa 15 detik Oke Skor udah beda 10 poin Wow Abis itu detik-detik terakhir Yang menang 10 poin ini Masih mau slam dunk Kelawan Orang kesel Ini mah Lu mau mempermalakan gue Kalau kayak gini Di basket sering berantem Kayak gitu-gitu tuh He could have won He could have won Not this big Tapi Usahanya tuh Dilakukan untuk membuat Menangnya jadi Gede banget menangnya Spektakuler ya Menangnya gede banget loh Di luar prediksi orang ya Iya Ngeri loh itu Gak tau deh Apakah Pak Jokowi lagi mau Biasanya ya Kalau agensi itu kan Suka Menunjukin Past work gitu Ini yang udah pernah gue kerjain Porto-topolio ya Porto ya Porto 11 dari 10-nya Mas Anies Ikut menyumbang Poin untuk Pak Prabowo 5 dari 10 11 dari 100 Ngomongin apa kita? Pas debat Itu kan yang kemudian Mas Anies ya Menyerang 11 dari 100 Kau 11 dari 10 Enggak sih Enggak Enggak juga Enggak juga Tapi emang timnya Cakep aja maininnya Pak Prabowo juga disiplin Untuk gak meletus Karena bisa Pak Prabowo cuman Kalau Pak Prabowo Aja bisa Itu bisa longgar Sebenernya dia bisa meletus loh disitu Bisa aja Itu skrup kenar Kencang tuh Yang mana? Oglek Pada saat yang bersamaan Gua rasa siapapun Yang ada di Di War room udah bilang Jaga Bapak Mukanya Kita bisa mainin Kita bisa putar balik Gua bahas kok Di senior gua Bagus Mainnya bagus Mainnya bagus banget Dan Tetap Apa namanya Poin diberikan kepada Pak Prabowo Karena Biar bagaimanapun Dia bersedia Dia mau untuk Bermain seperti ini Jadi ya Padahal nanti ketika jadi presiden Mungkin beda lagi kan Beda lagi Udah gak perlu lagi Untuk kencang skrupnya Orang yang mungkin keluar lagi Waktu itu gua Gua ngomong sama siapa Gua lupa Tapi dia ngomong soal Pak Prabowo ini Bisa ngasih Nuansa yang beda Di Di Kepresidenannya dia Karena Different beast Di semua level kehidupannya itu Dia top notch gitu Pengusaha top notch Militer top notch Politik top notch Keluarga Ningrat Mental aja beda Jadi Beda penekatan nih Ini bukan Bukan presiden Jokowi lagi gitu Agak menarik sih Untuk ngeliat apa yang terjadi Di depan Tapi ya sebagai Pelawak macam gua mah Gua cuma bisa Ngerespon apa yang gua liat Untuk jadi lawakan aja Makanya tahun depan gua jalan Terus kenapa lu Agak Sensi Kayaknya lagi ya Gua melihat Ada Gua menangkap Ada sensitivitas Soal Politik dinasti Kan itu kan Hak warga negara Bang Mau lu dinasti Mau enggak ya You saying this Ini kan You saying this Ini pernah Ari Putra saying this You saying this Ini pernah digugat Orang ke MK Dan diterima oleh MK loh Mening Waktu itu Dinasti gak boleh maju Anak dari bupati Gak boleh maju Saudara istri dari bupati Gak boleh maju Ke atas ke kanan Ke kiri Ke bawah Gua ganti bahasanya Jadi menurut lu Dinasti politik Ini MK Pendapat MK Ini Gua gak nanya MK Gua nanya lu Iya kan gua Sebagai warga negara Konstitusional dong Kan gua berbicara hak Warga negara Tapi punya opini kan Lu punya opini gak Terhadap ini Punya opini gak Punya Opini lu apa Opini lu apa Gua Asian value Gua Man Cut that stupid shit Just Say what you mean Lu prot Menurut lu Dinasti politik gak apa-apa Say it Say it Say it Ini human rights Dinasti politik Salah atau tidak Human rights Say it It's not the question Ari Putra Ini bukan This is your talk show This is not my question Ini gak Ini sebagai warga negara Lu deh Gua gak apa-apa Gak apa-apa Sebagai warga negara Gak ada salah bang Lu mau Human rights harus konsisten dong For certain level Gak apa-apa Atau terjadi Di kabupaten Di beberapa Dari tukup Kenapa lu tau Ya menurut lu I'm asking you question Ya kan gue yang nanya Gue lagi nanya lu Apakah lu tau Dampak dari dinasti politik Di sejumlah daerah di Indonesia Ya Tau pasti Jawabannya itu Tau pasti Sirkulasinya Betul Lu tau bahwa Ketika itu terjadi Ada indikasi yang begitu kuat Ada kejahatan yang berusaha ditutupin Dengan memastikan Tidak ada ofis yang berubah Betul Karena kalau ofis berubah Maka rak-rak bisa dibuka Dosa-dosa Bisa terungkap Jadi untuk menjaga Supaya kejahatan ini tidak terungkap Orang yang jadi bagian dari keluarga Ditaruh disitu lagi Itu adalah Yang di Yang dihasilkan Dari politik dinasti Tentu Semua orang juga boleh maju Tentu Tentu semua orang boleh maju Tentu Itu siapa namanya itu Yang di Yang di Bogor Rahmat Rahmat Yassin Yassin family Kena korupsi Habis itu Ade Yassin Kena korupsi Rahmat Yassin kena korupsi Ade Yassin kepilih lagi kan Kan tetap rakyat yang milih kan Gitu kan katanya orang-orang kan Itu juga katanya Pak Jokowi Itu juga katanya Pak Gibran Mereka bilang Ya kan yang milih rakyat Gue gak makan argumen itu Gue soal human rights aja Sebatas human rights Lu gak bisa menutup hak Setiap orang Untuk dipilih Karena di MK pernah digugat Dan diterima oleh MK Itulah kenapa gue sentimen Artinya partai politiknya harus di Terus di Gue sentimen sama Pak Jokowi Karena dia adalah presiden Republik Indonesia Dan dia membiarkan praktek itu terjadi oleh anaknya sendiri Tanpa ingat Kalau dia mencontohkan itu di level presiden Dia akan memuluskan semua usaha yang ada disitu Gue bingung sama rakyat Indonesia Mungkin Ketika level presiden Dia pikir itu gak apa-apa Kayak dia lupa Dia yang tinggal di Tangerang Dia yang di Kabupaten Bogor Dia yang di sejumlah daerah di Indonesia Tahu apa yang terjadi Ketika dinasti politik Merajalela Di tempatnya dia Dia tahu Dia mungkin gak kehilangan apa-apa Tapi dia juga gak dapat sesuatu yang harusnya dia dapatkan Orang Lu nanya semua politisi Di semua kubu Kita selalu bertanya Bisa gak sih Indonesia berubah Bisa gak sih korupsi Bisa Hampir semuanya bilang Mau orang yang lu anggap baik Atau orang yang lu anggap jahat Bilang Bisa Semuanya tergantung Sama presidennya Nah sekarang Apa yang terjadi sama sebuah negara Ketika presidennya sendiri bilang Gue gak apa-apa kok Membiarkan anak gue Memang boleh Gak ada yang ngelarang That's perfect crime right That is the perfect crime Ada kejahatan Gak ada bukti Ya ada tindakan kejahatan Gak ada bukti That's the perfect crime right Tapi segitu Ayah macam apa lu Ayah sayang anak Come on men Anak gue mau minta dibeliin BMW Juga gak aku kasih Kalau dia gak ayah Lu kenapa semarah itu sih bang Semarah Emang lu gak Jujur gak Come on men Jujur gue gak semarah itu Gak semarah itu Gue mempertanyakan Iya Sebagai hal yang rasional Gue pertanyakan juga Dan Tapi Ya dalam hal Sesuatu hal Ya akhirnya gue bisa berdamai Oh yaudahlah It's a human rights Don't Jangan bawa Human rights Untuk melindungi sesuatu You know it's wrong Gue agak setuju tadi Ari bilang Asian value ya Mungkin Apa itu Asian value Carok itu Asian value gak Iya Misalnya kayak gitu Kalau di Singapura kita lihat Sob otoritarian gitu Dari Lee Kuan Yew ke Biji There's nothing soft about carok Oh gak gak Ini dalam politik ya Iya kan Gue lagi nanya Asian value itu apa Asian value itu Kekeluargaan misalnya Terus Kerja keras Menghormati orang tua gitu Gak ada di Amerika kayak gitu Dari Hun Sen ke Hun Mana Ini Singapura contohnya Itu wawancaranya Lee Kuan Yew Sama Farid Zakaria Waktu itu Kalau lu coba donton lagi Lu karena Pernah mengutip Farid Zakaria juga Belakangan Yang lu The age of Future of freedom Bukunya dia Future of freedom yang lu baca Ada The age of revolution Yang satu lagi Farid tuh pernah wawancara sama Lee Kuan Yew Dan Lee Kuan Yew bilang It's Asian value Lu gak bisa pakai ukuran lu Karena bagi gue Orang disini Harus hidup dalam harmoni Menghormati orang tua Nilai-nilai kekeluargaan Kerja keras Oke agree Let's say Asian value itu benar Dalam konteks politik Mungkin di Dalam konteks politik Apakah Asian value Kemudian mencuri hak Rakyat Indonesia Di beberapa daerah tertentu Akan pembangunan Akan infrastruktur yang jauh lebih baik Yang dinasti juga Itu kayaknya Masalah semuanya Orang yang gak dinasti Juga bisa korup Dan bisa Bajikan juga gitu kan Betul Tapi itu kayak Itu kayak Maksudnya Bupati yang gak berasal dari dinasti Juga banyak yang korup Banyak yang nyungsep juga kan Banyak yang bajikan juga gitu Ada yang salah sama logika berpikir lu Gimana? Ini gak akan hilang kan Gak akan ada bagian yang hilang kan? Gak akan Karena gue pengen kita Dilihat sama orang Dan orang akan mencoba Untuk ngambil Apa yang salah logika berpikir dia? Lu bilang Semua orang bisa korup Betul Tapi kita juga tau Ketika ada dinasti politik Itu salah satu indikasi Korupsi terjadi Semua orang bisa korup Betul Tapi kalau lu ngeliat ada sesuatu Yang secara historical Membuktikan bahwa ada tindakan korupsi Harusnya kan tidak dibiarkan terjadi dong Secara historis Kita ngeliat sesuatu Terjadi berulang-ulang Dan itu adalah indikator kejahatan Ketika indikator jahatannya Begitu nyata Dan abis itu dibiarkan Kan tetap salah Gimana kalau dalam perspektif lain Misalnya Panji ini adalah Orang yang paling cocok Memimpin comika Menurut gue dulu adalah Entertainer dan komedian Paling top di Indonesia Jadi Orang yang punya Identitas Atau identik dengan Panji Menurut gue paling layak Untuk memimpin comika Dan paling layak Dipilih jadi Komedian Yang paling top di Indonesia Terus Jadi mungkin anak lu Atau Istri lu Yang juga udah lu kader Gue punya Gue menaruh harapan yang besar Dan wajar aja Ternyata gue korup di comika Lo masih berpikir hal yang sama terhadap anak gue Apakah Apakah Generasi Apakah dinasti itu Yang udah kepilih lagi Semuanya korup Kan gak juga Oh Be careful with what you're saying Enggak Enggak Kalau No wait Be careful with what you're saying Oke Misalnya Kan Di koordinasi yang lain Belum tentu bang Dan apakah Setelah itu Anaknya juga Tapi kita balikin ke pertanyaan gue Lu pakai contoh gue Misalnya Gue mimpin jomika Tapi gue korup Kalau gue korup Terus anak gue Lu masih berpikir hal yang sama Anak gue masih cocok Oh enggak Oke Tergantung karyawan loh kan Oh ternyata bajingan nih keluarga Keluarga pantai ini bajingan Tapi kalau bajingan Semua happy gimana Maksudnya Ya korup Tapi semua happy Nah itu yang gue juga Masalahnya Gimana Kita kembali ke pajak Gimana apanya tetap salah Misalnya gini ya Itu Pasti ada peran publik juga yang Kok lu Milih Generasi Kelane Panji sih Enggak Bukan salah publik Bukan salah publik Berarti salah orang-orang yang Memberikan amanat Nah ini yang mau ngomongnya Bukan Saya kedua Sorry bang Ijin Masalahnya Kalau lu anggap Dinasti Soal pak Jokowi Pak Jokowi Masalahnya masih Cukup dicintai publik At least dari Approved ratingnya ada Jadi Tetesannya Jokowi Kayaknya Still good deh Gitu Ini logika elit Logika aja Maksud gue gini Kenapa orang kok Permisif sama Mas Gibran Karena pilihannya menang Menang gitu loh Elit kan pikirannya itu Kalau kita lagi ngomongin Cara pikir elit Dan gak There's no There's no debate Elit pasti mikirnya kayak gitu Tapi kan kita bukan lagi Ngomong atas nama elit Kita lagi ngomong atas nama diri kita sendiri Gue lagi nanya sama elu berdua Tadi itu Gue bukan lagi nanyain elu Sebagai orang yang lagi berpikir Seakan-akan cara elit berpikir Kenapa gue masih pilih PDI Misalnya karena gue masih cinta Bung Karno Karena menurut gue titisannya Bung Karno tuh ya Mega Ini cerit ini opini lu atau Opini gue Opini lu pribadi atau lu lagi seakan-akan Maksudnya Oh seakan-akan Oke karena kalau itu opini lu Kita tahu Bu Mega gak ada setengahnya Bung Karno Bu Puan gak ada setengahnya Pasti Pasti Kita tahu Gibran juga akan seperti itu Pasti Bronny Junior juga gak akan seperti Lebron James Lu tau gak disurvei bang Ternyata orang yang paling identik dengan Bung Karno sekarang Ini survei-survei ya Beberapa survei-survei ngomong Bukan Bu Mega Malah Pak Joko yang dianggap Lebih identik sama Bung Karno Itu lu mau nyalain publik gimana tuh Kalau kayak gitu Ya enggak Tapi kan berarti kan kita sepakat Bahwa Menggunakan nama baik Orang tua atau bapak dan segala macam Itu strategis Betul Strategis untuk dia Betul Alhamdulillah Rabbil Alamin Tadi kita sudah menyaksikan Keseruannya Panji, Pragyu, Jaksono Dan juga Grup-grup total politik Yang sangat keren-keren Sangat cerdas-cerdas Wow Membahas kenapa sensi Kepada Pak Prabowo Gibran Kenapa Apa yang namanya Dinasti politik Dibiarkan Mesti Dan ini Dan Menurut Dari orang-orang ini tuh Ada yang Oke saja Ada yang Menentang Ini sangat seru Keren Jadi ini Channel edukasi masyarakat Semoga bisa mengambil manfaat Atau Yang terbaik untuk Bangsa Indonesia Apa Argumen-argumen tadi ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Perdamaian Salam Indonesia Bersatu Gambasan Sampai jumpa